Rumah Mungkin jadi salah satu tempat yang paling nyaman untuk sebagian orang Karena biasanya rumah dijadikan tempat kita untuk beristirahat dari kepenatan yang ada Dulu aku pernah tinggal di sebuah rumah di daerah Lembang, Bandung Di suatu perumahan terkenal Sebuah rumah yang cukup besar dan sebenarnya nyaman untuk dihuni Apalagi suasana di sana memang sangatlah sejuk Namun siapa sangka suasana yang terlihat antrami itu bisa berubah seketika jika malam hari Seperti malam itu Sambil menunggu mengantuk Aku mendengarkan lagu di kamarku Sampai Akhirnya aku pun mulai mengantuk Ku matikan lagu yang kuputar Dan mulai beranjak menuju tempat tidur Ku lihat jam Menunjukkan putus belas malam Belum sampai aku terlelap Tiba-tiba terdengar suara TV olehku Siapa nih yang nonton Mungkin orang tuaku yang sedang menonton Fikirku Aku pun acuh dan kembali untuk tidur Lalu aku mulai berbaring di atas tempat tidurku Namun Saat akan tidur Tiba-tiba terdengar Aduh Terdengar suara TV yang sangat kencang Aku sedikit kesal Namun karena sudah sangat mengantuk Lagi-lagi aku menghiraukan suara itu Dan Aku pun tertidur Tiap Ya dia Di dalamku Di dalamku Di dalamku Keesokan harinya Aku bangun pagi-pagi sekali Saat aku keluar Aku bertemu orang tuaku Kemudian aku bertanya Kenapa kemarin malam Volume TV sangat kencang sekali Namun ketika aku tanya Mereka menjawab Tidak ada yang menonton TV malam tadi Hal ini pun Buatku heran Waktu pun berlalu Malamnya Aku mencoba untuk tidak tidur terlalu malam Namun Entah kenapa malam itu Aku sangat sulit untuk tertidur Aku terdiam dalam kamar Sambil mendengarkan lagu Seperti biasa Dan Ketika waktu menunjukkan jam 11 malam Tiba-tiba Aku dengar suara TV menyalakan kembali Terdengar suara tertawa kecil dari luar sana Aku pun keluar dari kamarku Dan ketika aku lihat TV di luar kamar memang menyala Namun Tidak ada siapa-siapa Ya Tidak ada yang menonton TV itu Aku pun sedikit keheranan Siapa yang menyalakan TV Ma Pa Aku pun mencoba mengintip ke dalam kamar orangtuaku Dan sepertinya Mereka sudah tertidur Aku pun segera berjalan menuju depan TV Dan berniat untuk mematikannya Ketika baru saja aku mematikan TV Astaga Seketika Badanku terdiam takut Ketika Dari arah dapur Aku melihat Sosok nenek tua dengan rambutnya yang putih Nenek itu berwajah sangat pucat Mengenalkan kebayang berwarna coklat Dan Dan Aaaaaa Kakinya tidak menapak ke lantai Sosok itu menatap ke arahku Reflek aku langsung berlari ke dalam kamar Dan berusaha tidur sambil membaca doa-doa Tiba-tiba Terdengar suara Aku membalikkan badan Dan kini Kulihat Sosok nenek itu sudah berada di dalam kamarku Sampai Akhirnya nenek itu pergi Dengan berubah wujud Menjadi Asap hitam pekak Aku masih shock dengan kejadian tadi Aku merahasiakan apa yang terjadi tadi Dan bahkan Tidak menceritakannya pada orangtuaku Sudah hampir tiga hari Aku tidak bisa melupakan kejadian tersebut Aku coba untuk mencari kesibukan Dengan banyak kegiatan di luar Sehingga sampai rumah Aku bisa langsung tidur Namun Tetap saja Aku masih tidak bisa melupakannya Dan entah kenapa Sebenarnya ada niat dalam diriku Untuk menceritakan kejadian ini Namun Seperti ada yang menghalangiku Orangtuaku pun sempat menanyakan kondisiku Mungkin Mereka melihatku seperti ada masalah Namun aku tetap diam Dan tidak banyak bicara Dan memutuskan Untuk langsung masuk dalam kamar Kulihat Jam sudah menunjukkan Pukul 10 malam Aku mencoba untuk tertidur Sampai Ada yang mengetuk pintu kamarku Sepertinya Orangtuaku ingin mengajakku bicara lagi Aku pun menghiraukannya Tapi Ketukan itu lama-kelamaan semakin keras Iya Tunggu Jawabku ketus Sampai ketukan itu pun hilang Dan ketika aku buka pintu kamarku Aku kaget setengah mati Ketika Di depanku aku melihat Sesosok makhluk sedang jongkok Sosok itu Berjongkok membelangangiku Rambutnya berantakan dan panjang Dan dengan sangat tiba-tiba Astaga Dia membalikan badan Dan kali ini terlihat mukanya yang terkena luka sayapan Dan matanya yang menakutkan Serta mengeluarkan darah Dan mulut yang mengangat dengan lidah menjulur Aku mencoba untuk berteriak terkeras mungkin Tiba-tiba Dari kejauhan Kulihat sosok nenek tua yang kemarin Dia datang mendekatiku Dan Dan tak apa yang terjadi Seketika sosok wanita menyeramkan itu pun hilang Dan kulihat Sosok nenek tua itu Hanya tersenyum kepadaku Dan tak lama Orang tuaku pun datang menghampiriku Mereka khawatir dengan kondisiku Ketika kulihat lagi Sosok nenek tua itu pun Sudah tidak ada Aku langsung menceritakan apa yang aku alami Pada kedua orang tuaku Dan keesokan harinya Orang tuaku pun memanggil temannya yang bisa melihat hal-hal gaib Dan ketika coba dilihat Ternyata banyak sekali sosok yang sering datang ke rumahku ini Katanya Rumahku ini Adalah perbatasan alam gaib Dan tentang sosok nenek tua itu Katanya Karena dia adalah sosok yang menjaga di rumah ini Dan ternyata Nenek itulah yang suka menyalakan TV Saat tengah malam di rumahku Katanya Katanya Agar suasana di rumahku ini Tidak terlalu sepi Dan semenjak kejadian itu Aku pun semakin terbiasa Dan tidak pernah merasa aneh lagi Jika mendengar suara TV Yang menyala tiba-tiba tengah malam Yang pasti Kita tidak pernah tahu Kapan mereka datang Dimana mereka muncul Dan bagiku Mereka nyata Asalkan kita kuat iman Dan Jangan biarkan sugesti negatif Mempengaruhi Fikiran kita Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih